Kejaksaan Negeri Sungai Penuh melalui kasih barang bukti Aditya Pratama mengatakan, eksekusi pembustahan barang bukti ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah berdasarkan keputusan pengadilan dan kejaksaan. Selain untuk menjaga dan mengolah barang bukti, pihaknya juga memiliki kewajiban untuk melakukan pembustahan. Adapun barang bukti yang dibustahkan berdasarkan putusan pengadilan negeri terhadap 27 perkara, diantaranya 20 perkara narkotika dan 5 tindak pidana umum, serta 2 tindak pidana ringan. Untuk barang bukti narkotika, diantaranya sabu sebanyak 22,5 gram, ganja 287,79 gram, obat keras tanpa identitas diduga sebagai heksimer yang menggandung triheksi penidil, sebanyak 520 butir, obat keras tanpa identitas diduga sebagai tramadol sebanyak 100 butir, minuman beralkohol tradisional, tuak berjumlah 5 galon, dan 24 kantong plastik berisi tuak, minuman beralkohol jenis anggur merah sebanyak 5 dus, masing-masing dus 12 botol. Pembustahan ini dilakukan dengan cara memblender hingga membakar barang bukti. Laksanakan perusahaan barang bukti yang telah berkuatan untuk tetap, yang mana diantaranya terdapat 27 perkara yang kami eksekusi hari ini, diantaranya 20 perkara narkotika, 5 tindak pidana umum lainnya, 2 tindak pidana ringan. Tindak pidana ringan di sini, minuman berkelakohol ya, tapi itu selesai. Nah, kemudian ada pun narkotika, yaitu sabu sebanyak 22,5 gram, ganja 287,79 gram, kemudian obat-obatan untuk obat keras tanpa identitas diduga Heximer mengandung 3 Hexipinidil sebanyak 520 butir. Obat keras tanpa identitas diduga sebagai Tramadol sebanyak 100 butir. Ada pun tindak pidana ringannya, minuman beralkohol tradisional atau tuak berjumlah 5 galon. 3 galon terisi penuh, 2 galon kosong berisi tuak, dan 24 kantong plastik terisi tuak. Kemudian minuman beralkohol jenis anggur merah sebanyak 5 dus, masing-masing dus berisi minuman beralkohol jenis anggur merah sebanyak 12 buah bol.